Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi smart students, today we are going to study biology. Please check the following video for the topic that we will discuss. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana dua saudara kandung memiliki orang tua yang sama tapi masih terlihat berbeda? Hari ini kita akan membahas tentang proses itu, yaitu proses meiosis seperti proses mitosis sebelumnya. Ingat video sebelumnya, mitosis membuat sel-sel tubuh identik untuk pertumbuhan dan untuk perbaikan kerusakan serta agak mengganti sel baru. Meiosis bukan tentang membuat sel-sel tubuh, tetapi membuat sel sperma dan sel telur untuk menjadi gamet. Mungkin kamu masih ingat bahwa manusia memiliki 46 kromosom, tetapi ada beberapa sel manusia yang tidak memiliki 46 kromosom. Sel sperma manusia dan sel telur memiliki 23 kromosom. Mengapa? Nah, jika sperma memiliki 23 kromosom dan sel telur memiliki 23 kromosom, ketika mereka digabungkan menjadi 46 kromosom. Mereka terjadi hasil dari pembuahan sel telur yang berkembang biak menjadi manusia. Sebelum kita mulai masuk ke tahap meiosis untuk membuat gamet, kamu harus ingat. Yaitu tahap interfase seperti pada tahap mitosis pada video sebelumnya. Yaitu pertumbuhan, menduplikasi DNA, dan menjalankan fungsi tugas sel. Sebelum ke tahap meiosis, maka harus melewati tahap interfase dengan menggandakan 46 kromosom tersebut. Kamu mungkin ingat tahap mitosis BIMED. V untuk provase, M untuk metafase, A untuk anafase, dan T untuk telofase. Kabar baiknya adalah bahwa misiosis kita masih menggunakan istilah-istilah yang sama. Bedanya terjadi devisi pengurangan dari 46 kromosom ke 23 kromosom. Jadi bukan membelah dalam 1 kali, tetapi 2 kali PIMED. Mari kita mulai pada provase 1. Satu hal yang kamu harus ingat, Rho yang berarti sebelumnya. Disinilah kromosom akan memadat dan menebal. Mereka akan berbaris dengan pasangan homolog mereka. Kata homolog berarti kromosom berukuran sama dan bahwa mereka mengandung jenis gen yang sama di dalam lokasi yang sama. Mereka akan cocok. Selama provase 1 inilah proses yang menakjubkan terjadi yang disebut crossing over. Mungkin terdengar asing, tetapi sesungguhnya, proses ini adalah proses yang luar biasa karena kromosom homolog ini berbaris berpasangan. Mereka akan mentransfer informasi genetik dan bertukar satu sama lain. Mereka melakukan pertukaran informasi genetika satu sama lain. Hal inilah yang kita sebut rekombinasi kromosom yang berkontribusi pada varietas. Sekarang kita beralih ke metafase 1. Dalam metafase 1, kita umpamakan middle atau tengah. Kromosom akan berada di tengah sel. Namun, sedikit berbeda dari mitosis karena mereka masih berpasangan. Selama anafase, kromosom akan ditarik ke kutub. Diakhiri dengan telofase 1, di mana akan terbentuk 2 nuklei yang baru. Di sini sudah terbentuk 2 sel baru, di mana selanjutnya fase sitokinesis sitopasma akan membelah. Dan kita lanjut ke miosis 2. Pada provase 2, tidak terlalu penting karena mereka tidak memiliki pasangan homolog. Mereka juga tidak akan melakukan crossing over atau saling bertukar informasi genetika. Kamu akan melihat kromosom akan bergelendong dan mulai terbentuk, tetapi tidak melakukan crossing over. Dalam metafase 2, ingat M untuk menengah. Kromosom akan berada di tengah dalam satu baris. Anafase 2, kali ini kromatid akan ditarik oleh spindle dan berada di sisi sel. Pada telofase 2, dari 2 nuklei yang sudah terbentuk akan membentuk 2 nuklei baru sehingga memiliki 4 sel baru. Jadi perlu diingat bahwa sel sperma dihasilkan oleh laki-laki dan sel telur oleh perempuan. Karena bermacam-macam independen dan crossing over, kamu akan memiliki variasi. Misalnya, pada pria, 4 sel sperma yang diproduksi setiap kali semuanya berbeda satu sama lain. Mereka juga berbeda dari awal sel karena sel awal memiliki 46 kromosom. Dan sel akhir hanya memiliki 23 kromosom. Alasan mengapa dua saudara kandung dengan orang tua yang sama dapat terlihat berbeda satu sama lain. Karena mereka berkembang dari sel telur dan sel sperma yang unik secara bersamaan. Terakhir, Ternyata, para ilmuwan sering menemukan penyimpangan atau non-dysfunction, di mana sel dapat menerima lebih banyak atau lebih sedikit kromosom. Hal ini berkaitan dengan kelainan genetika. Terima kasih telah menonton!